Hai guys, datang kembali channel Jadi kemarin tuh kan kemarin banyak yang nanya Kalo Aus Bilung di dapur Maksudnya jadi koki gitu Gimana sih? Nah, sekarang gue ada narasumbernya Nih, makanya gue ngajak dia Dan hari ini dia mau cerita-cerita Ke kalian semua tentang Aus Bilungnya dia. Oke, sekarang coba Perkenalkan siapa dirimu Halo Nama aku Nana Aku baru nyampe disini Dari September tahun lalu Tapi baru sekitar 5 bulanan disini Terus di Jerman Aus Bilung apa ya? Koki lah Iya bener Jadi aku disini Aus Bilung Koki Coba dong ceritain Aus Bilungnya tuh sistemnya gimana sih? Maksudnya sekolahnya sama kerjanya tuh Kembagian waktunya gimana? Kalo gue kan Sebulan kerja, sebulan sekolah Nah kalo lu gimana? Kalo dari aku nih Jadi sistemnya dua hari sekolah Terus tiga hari kerja Terus dua hari libur Jadi misalnya aku Senin Selasa sekolah Terus Kemis Jumatnya kerja Nah nanti satu minggunya libur Udah gitu aja Selama tiga tahun Terus belajarnya apa? Bisa enggak? Ya jadi pas kalo di sekolahnya Aku belajarnya macem-macem sih Cuma karena aku di Koki ya Terus di isirannya Belum perhotelan gitu Tetep pelajarannya ya Kayak praktek Di dapur Terus teori tentang masakan Gitu-gitu Ya dibilang susah sih Susah-susah gampang ya Nah kalo tadi kan itu sekolahnya Kalo kerjanya gimana? Kira-kira Disuruh ngapain aja Sehari-hari? Kalo kerjanya sih Namanya ya kalo di Dapur Ya paling Karena kita masih istrinya Kayak Masih training gitu Jadi Kayak Disuruh potong-potong sayur Terus siap-siapin bahan-bahan makanan Belum sampe yang Potong babi ada? Potong babi Ini serius nih serius Kan banyak tau yang muslim yang nanyain Nanti di dapur Seru motong babi atau enggak Gitu Apa dikasih keringanan Kalo yang muslim boleh Gak motong babi Gitu Ya sih Biasanya Potong-potong Potong-potong babi ya Di dapur emang Rata-rata kalo disini Di utamakan tuh gak Yang non muslim gitu loh Soalnya Emang Hampir semua makanannya tuh Mengandung babi Jadi Gimana ya? Jadi mungkin kalo ada Kalaupun ada yang muslim Ya mereka-mereka yang mau aja gitu kali ya Yang bersedia buat Mengolah makanan babi gitu Hmm Oh ya terus Soal fasilitas gimana nih? Dapet cutinya Berapa hari Gila kan Ketahun Kalo fasilitas sih ya Memadai ya Istilahnya Memadai Istilahnya kalo Aku disini kan pake agen Tempat tinggal dapet Terus Kayak uang saku Gitu juga Mencukupin lah Rata-rata ya Selama kita bisa Irip Dan tidak Di sana Di sana Di situ ya Tom Terus Apalagi ya Cuti Kalo cuti sih Udah pasti dapet ya Aku sih dapetnya setahun 24 hari Udah Kalo dari gaji sih Rata-rata ya Rata-rata ya Itu Itu Tapi nanti Kadang ada yang dipotong juga Karena kan kita disini juga Asuransi Gitu ya Kayak kamu kan dapet Tempat tinggal Terus tempat tinggal yang kamu dapet tuh Semacam apa sih Coba ceritain deh Apa Satu tempat tinggal Kayak apartemen gede Kamu tinggal sendiri Atau tinggal satu rumah bareng-bareng Atau gimana coba ceritain Kalau tempat tinggal ya Jadi Istilahnya udah 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 lengkap gitu loh Jadi kayak misalnya Dateng Cuma udah nempatin aja Kayak gitu Cuma ya Pasti berbareng Kalo aku boleh tanya Kamu tuh ke Jerman Model bahasanya tuh Sesetiketnya apa ya Apakah A2 Apakah B2 Atau gimana Kalo aku kesini sih Kemarin Modelnya A2 Terus kamu Rasa bagaimana dengan A2 Apakah cukup Dengan A2 Ini sih Sebenernya Kita Kayak Dibilang kurang ya Maksudnya Emang Kalo pas kita Belajar Apalagi A2 Terus pas sampe sini tuh Bener-bener beda banget Emang pedul Belajar lebih dari situ Maksudnya Kalo bisa sih Mungkin B1 Atau Malah lebih kan B2 Tapi ya Karena gue juga punya temen Yang dia kesini pake B1 Yaudah Cuma mangap-mangap doang Gak ngerti Apalagi di Bayern kan Karena kalo Kalian yang Mungkin belum pada tau Kalo di Bayern itu Mereka tuh ngomongnya tuh Pake dialek Pake logat Bahasanya pun Kadang Masih bahasa Jerman Cuma Kalian tuh Beda banget ya Bahkan ada istilah-istilah yang Di Jerman bagian lain tuh Gak ada Kayak gitu Kayak misalnya gue contohnya ya Misalnya bantal kecil Yang cuma segini nih Bantal kecil nih Gak kan kalo misalkan orang bilangnya Ah Kleines season gitu Lo dimana-mana juga bilangnya Kleines season Nah disini orang jibutnya Nanale Lah gue gak tau Nanale apa Di kampus juga gak ada Sebenernya Kamu Ini dari kamu pribadi ya Adakah pesan-pesan untuk Anak-anak Indonesia Untuk orang-orang Indonesia Yang mau ke Jerman Entah mau ngapain Atau Gimana Maksudnya Maksudnya Entah dia mau off-field dong Atau Outfare, evaluation Atau kuliah, kerja Adakah pesan-pesan dari kamu Buat mereka Ya Pesan-pesan dari aku Yang juga Maksudnya Em Belajar lah Lebih Banyak gitu ya Lebih giat gitu ya Lebih giat Lebih giat Soalnya Emang Disini tuh gak Gak segampang Yang dipikirkan Maksud Apalagi dalam bahasanya Itu dah Itu bener-bener Harus ditekankan Karena Emang beda banget Jangan ditelekan ya Ketika kalian khusus Sama Udah nyampe disini tuh Bener-bener yang Beda banget Kayak gitu Jadi Maksudnya Aduh terbunuh-bunuh Tapi Dipersiapkan dengan Matang 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 Ini ada pertanyaan terakhir dari gue ya Em Lu kan pake agen disini Katanya Kalo misalnya pake agen Terus Tiba-tiba Lu Putus kontrak di tengah jalan Entah kan Mangga betah Terus tiba-tiba pulang Atau Nanti akhir-akhirnya gak lulus Katanya Harus bayar 50 juta Bener gak sih? Hmm 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 Oke guys Sekian ya Makasih banget Nana Udah sharing-sharing Udah mau masuk dalam video gue Jangan kapok-kapok Masuk dalam video gue lagi ya Enggak Oke guys Semoga informasi tadi Bermanfaat buat kalian Semoga dapat membantu Kalo kalian suka Boleh di share Makasih banget udah nonton Dan sampai ketemu di video gue soniknya Ciao So That's how we pro-create Take care my babies 'ma take the weight buat Nossa passionate Tama 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 Clear rich demain rese py chemical Vogel Mike cked Lav Lor SI